Satu sepeda motor dan mobil Datsun terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Buntaran Rejo Tangan Tulung Agung pada Kamis 5 Mei 2022 sekitar jam 7 pagi, kondisi mobil sampai terbalik dan melintang menutup saparuh badan jalan. Kapolsek Rejo Tangan mengatakan kejadian bermula saat sepeda motor yang dikendarai Saifudin asal Madiun melaju dari timur ke barat, sementara mobil yang dikemudikan Nasihudin asal Pasuruan melaju searah di belakangnya. Awalnya, sepeda motor tiba-tiba terjatuh di tengah jalan. Diduga mobil yang melaju di belakangnya berusaha untuk menghindari tabrakan dengan motor, lalu pengemudi membanting setir. Akibatnya, mobil terpelanting dan terbalik melintang menutup separuh badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun pengendara sepeda motor beserta anak yang diboncengnya mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Dr. Iska, sedangkan istri Saifudin dan pengemudi mobil tidak mengalami luka. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani unit Satlantas Polres Tulung Agung. Proses evakuasi mobil yang terbalik juga sudah selesai. Selanjutnya kedua kendaraan dibawa ke kantor Satlantas Polres Tulung Agung.